Intro Selamat sahabat pemirsa sekalian dimanapun kita berada di studio, yang di studio dan yang di rumah masing-masing Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kisah Dan saya beri judul khutbah ini yaitu kesempatan hidup yang kedua Kita akan sama-sama membahas sebuah kisah seorang raja dari Israel yang kuno Yaitu raja dari kerajaan Yehuda Tapi sebelum kita buka Alkitab kita, marilah kita sama-sama tunduk kepala sekali lagi Dan kita meminta petunjuk dari Tuhan Tuhan, Bapak kami yang ada dalam kerajaan surga Terima kasih ya Bapak atas hidup ini Bapak Bapak, terima kasih Bapak atas hari sahabat yang telah kau berikan pada kami Bapak sebagai hari perhentian Setelah lagi kami akan buka firmanmu sekiranya kau boleh berkati kami dengan roh kudusmu Sehingga firmanmu ini bolehlah kami pahami Bapak Dan boleh kami aplikasikan dan menjadi hidup kami sendiri Terima kasih ya Bapak, sekiranya semuanya ini boleh kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Yusuf Lelamat kami Amin Baiklah, saudara-saudara Kita akan membahas kisah seorang raja Mungkin pada malam sembahyang lalu sempat dibahas sedikit mengenai kisah raja ini Kita akan membahas secara lebih dalam lagi mungkin kisah raja ini Kita akan buka bersama pada kesempatan kali ini yaitu dari 2 Tawarik Pasalnya yang ke-32 2 Tawarik 32 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-8 2 Tawarik 32 ayatnya yang ke-1 dan ke-8 Kita semua mungkin seringkali mendengar kisah dari raja ini Ini seorang raja yang bernama Hiskia Hiskia, seorang raja yang bernama Hiskia Dan untuk sekedar latar belakang saya akan ceritakan sedikit Pada kesempatan ini yaitu Hiskia Israel atau kerajaan Yehuda Mereka sedang hendak mengalami peperangan dengan kerajaan yang namanya kerajaan Ashur Dan selebihnya kita akan baca bersama 2 Tawarik 32 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-8 Oke sudah di sana Oke kita akan baca 2 Tawarik 32 ayatnya yang ke-1 dan ke-8 Mulai dari ayat 1 Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hiskia itu datanglah Sanherib Raja Ashur menyerbu Yehuda Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya Ketika Hiskia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem Ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota Dan mereka itu bersedia membantunya Maka berkumpulah banyak orang Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu Kata mereka mengapa Raja-Raja Ashur harus mendapat banyak air Kalau mereka datang dengan sekuat tenaga Dengan sekuat tenaga Hiskia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar Air yang ke-5 tadi Mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya Ia memperkuat juga Milo di kota Daud Dan juga membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat Menyuruh mereka berkumpul padanya di halaman depan pintu gerbang kota Dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Ashur Serta Laskar yang menyertainya Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia Yang menyertai dia adalah tangan manusia Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita Oleh kata-kata Hiskia Raja Yehuda itu Rakyat mendapat kepercayaannya kembali Jadi ini ada suatu masa di kerajaan Yehuda Di mana mereka akan berperang dengan kerajaan Ashur Dan disini ada sebuah kisah dari seorang raja Yang bernama Raja Hiskia Raja Hiskia ini dikatakan Dia seorang raja yang dari awal ayat 1 dikatakan Dia menunjukkan kesetiaannya pada Tuhan Mengapa demikian? Apabila Alkitab kita punya ini Pita yang cantik ini Mari kita sama-sama tempatkan di 2 Tawarik 32 Karena kita akan kembali Nanti ke sana Dan kita buka bersama 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-14 Jadi inilah yang Raja Hiskia lakukan pada saat Dia pertama-tama mendengar utusan Bahwa sudah Hiskia kamu menyerah saja Ini Raja Ashur ini gak pernah ada yang bertahan melawan Assyria Atau melawan Ashur ini Tetapi setelah Raja Hiskia menerima utusan dan surat ini Dia melakukan sesuatu Yaitu kita baca bersama di 2 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-14 2 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-14 Oke kita baca bersama Hiskia menerima surat itu dari tangan para utusan Lalu membacanya Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan Dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan Ayat 15 dikatakan Hiskia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata Ya Tuhan Ala Israel yang bertahta di atas Kerubim Hanya Engkau sendirilah Tuhan segala kerajaan di bumi Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi Jadi inilah yang Hiskia pertama-tama lakukan Mendapati utusan yang datang Dia layangkan doanya Dia layangkan doanya Dia tebarkan itu surat-surat dari utusan itu Dia layangkan doa pada Tuhan Tuhan ini saya tidak sanggup San Herib akan menyerbu kota ini Dan kita tidak sanggup menangkannya dengan kekuatan kita Jadi dia berdoa Makanya dikatakan di 2 Tawarik 32 tadi Raja Hiskia menunjukkan kestiaannya Kepada Tuhan Bagaimana dia tidak mengandalkan dirinya sendiri Tapi mengandalkan Tuhan Dan ada hal-hal lain yang Raja Hiskia disini lakukan yang baru saja kita baca Yaitu kalau kita lihat Dia dikatakan di ayat yang ketiga Dia berunding dengan para panglima dan palawan-palawannya Jadi disini dia tidak langsung segera mengambil keputusan sendiri Tetapi dia berunding dulu Dikatakan di Amsal 11 ayat 14 Kalau kita sering dengar Di dalam nasihat banyak orang Ada keselamatan Ada keamanan katanya Jadi disini Hiskia Tentu saja nasihat ini adalah nasihat orang-orang yang beriman Nasihat orang-orang yang takut akan Tuhan Jadi apa maknanya cerita ini bagi kita? Kita akan melihat maknanya yaitu Kalau kita lihat disini Mata air bagi Assyria ini Di luar-luar kota Mereka putuskan semuanya Kita bisa melihat bagaimana Apabila Assyria ini kita lambangkan dengan Dosa-dosa yang selama ini Menerpa kita Kecenderungan berdosa kita Dikatakan disini Dia tutup semua mata air itu Dia tutup semua mata air yang mengalir Untuk memberi makan itu Assyria Memberi minum Assyria Jadi bagaimana kita di hidup kita Seharusnya Kita menutup diri terhadap Godaan-godaan yang akan membuat Kecenderungan berbuat dosa kita semakin meningkat Kita harus tutup mata air itu Kemudian dikatakan Dia mendirikan kembali menara dan tembok-tembok Tembok Tembok-tembok ini kita lihat Kita bisa lihat katanya Hukum Tuhan itu adalah seperti tembok yang magari kita Daripada perbuatan dosa Dan dikatakan kembali Dia juga membuat lembing dan perisai Katakan firman Tuhan adalah Seperti pedang Atau senjata kita Jadi selain dia tutup itu penggodaan dari dosa Mungkin tontonan-tontonan yang tidak senonoh Mungkin musik-musik juga yang didengar yang tidak layak untuk didengar Yang menimbulkan hal nafsu kita semakin bergelora Dan ada banyak hal lain yang harus kita tutup itu penggodaan Mata air yang memberi makan asiria-asiria atau Kecenderungan berdosa kita Kita harus tutup mata air itu Jadi disini ada Aspek keselamatan yang harus kita lakukan Dan ini adalah tergantung pada kekuatan Tuhan Yang bekerja lewat diri kita Tetapi kita bisa melihat disini Saya akan persingkat ceritanya Kita akan tahu bersama Alhasil dari perang ini Alhasil dari perang ini kita bisa lihat Kita akan kembali melihat Di 2 Tawarik 32 Ayatnya yang ke-22 2 Tawarik 32 Ayatnya yang ke-22 Kita lihat bersama hasil dari perang ini Jadi kita lihat Dari 2 Tawarik 32 Ayatnya yang ke-22 Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hiskia dan penduduk Yerusalem Dari tangan Sanherib Raja Asyur Dan dari tangan semua musuhnya Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka Di segala penjuru Saya akan lanjutkan dengan ayat 23 Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem Untuk Tuhan Dan barang-barang berharga untuk Hiskia Raja Yehuda itu Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa Jadi disini Tuhan berikan kemenangan Tuhan berikan keamanan Dan Tuhan juga memberikan kelimpahan barang-barang Kepada Hiskia Dan terutama kepada kerajaan Yehuda Yang tentunya untuk digunakan untuk kemuliaan Tuhan Tadi katanya Untuk Tuhan katanya Ke Yerusalem untuk Tuhan Jadi disini Hiskia diberikan kemenangan Dan tentunya kesempatan hidup yang kedua Dan selain kisah ini Saya akan membawakan sebuah kisah lain Dari Raja yang sama Yaitu Raja Hiskia Tentunya kisah yang tadi tidak berakhir gitu saja Kita akan lanjutkan Yang mungkin sempat kita bahas beberapa malam sebelumnya Yaitu dari 2 Raja-Raja 20 2 Raja-Raja 20 2 Raja-Raja 20 Kali ini kita akan bahas Mengenai Raja Hiskia Kisah kedua dari Raja Hiskia ini 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke 1 sampai dengan ke 11 2 Raja-Raja 20 ayat yang 1 sampai dengan 11 Oke mungkin sudah disana Kita akan baca bersama Pada hari itu Hiskia jatuh sakit Dan hampir mati Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos Dan berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu Sebab engkau akan mati Tidak akan sembuh lagi Lalu Hiskia memalingkan mukanya karah dinding Dan dia berdoa kepada Tuhan Jadi sekali lagi dia berdoa disini Ah Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati Bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu Kemudian menangislah Hiskia dengan sangat Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah Tiba-tiba firman Tuhan kepadanya Datanglah firman Tuhan kepadanya Baliklah dan katakanlah kepada Hiskia Raja umatku Beginilah firman Tuhan Tuhan Daud Bapak leluhurmu telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur Aku akan magari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku Kemudian berkatalah Yesaya ambillah sebuah kue arah Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu maka sembuhlah ia Sebelum itu Hiskia telah berkata pada Yesaya Apakah yang telah menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku Dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan Pada hari yang ketiga Yesaya menjawab inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak Atau akan mundur 10 tapak Ayat yang ke 10 Hiskia berkata itu perkara ringan bagi bayang-bayang untuk manjang 10 tapak Tetapi biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak Ayat yang 11 Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan Maka dibuatnya lah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas Jadi disini kita kembali melihat Keajaiban kedua yang Tuhan berikan kepada Hiskia Disini dikatakan Hiskia sudah sakit parah Saya akan rangkum kembali ceritanya Hiskia sudah sakit parah dikatakan disini Kemudian dia sudah mau mati Dikatakan oleh Nabi Yesaya Sudah kamu tinggalkan saja pesan terakhir kepada keluargamu Kamu gak akan sembuh lagi Tiba-tiba Hiskia dia berdoa Dan dia diberikan kesempatan yang lain lagi untuk hidup oleh Tuhan Kesempatan yang lain ini Tuhan berikan Jadi ambil itu kue arah Bakarlah Dan kamu makan Kamu akan sembuh Tapi Raja Hiskia berkata Jadi apa tandanya Tuhan akan beneran nyembuhin saya ini Lalu Yesaya katakan kembali Kamu mau yang mana Kamu mau bayang-bayang atau matahari maju 10 derajat Atau kamu mau bayang-bayang atau matahari mundur 10 derajat Sebetulnya dikatakan Kalau di Alkitab Inggrisnya Jadi disini makanya ada bayang-bayang dari jam matahari Ahas Dikatakan Jadi kamu mau yang mana Matahari ini maju 10 derajat atau 10 derajat mundur Lalu Hiskia katakan Wah kalau matahari maju 10 derajat itu sudah biasa itu Saya mau matahari bergerak mundur Atau bayang-bayang bergerak mundur 10 derajat atau 10 tapak Dan ini sungguh kejadian yang luar biasa Akhirnya Tuhan lakukan mukjizat itu Dan Hiskia pun disembuhkan oleh Tuhan Tapi disini ada inti cerita yang mau kita bahas bersama Yaitu di ayatnya yang ke-12 Dua Raja Raja 20 ayatnya yang ke-12 Dua Raja Raja 20 ayatnya yang ke-12 Kita akan baca bersama Dua Raja Raja 20 ayatnya yang ke-12 Jadi disini Pada waktu itu Merodak Baladan Bin Baladan Raja Babel Menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hiskia Sebab telah didengarnya bahwa Hiskia sakit tadinya Ayat 13 Dikatakan dilanjutkan Dua Raja Raja 20 ayatnya yang ke-13 Inilah yang dilakukan oleh Hiskia Setelah dia melihat Ada orang yang datang Yaitu dari Babel Dikatakan Hiskia bersuka cita atas kedatangan mereka Ayat yang ke-13 Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka Segenap gedung Harta bendanya Emas dan perak Rempah-rempah dan minyak yang berharga Gedung persenjataannya Dan segala yang terdapat dalam perbendarannya Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hiskia Kepada mereka di istananya Dan di seluruh daerah kekuasaannya Saya akan lanjutkan kembali Jadi disini Ada sesuatu yang Hiskia lakukan Datanglah utusan dari Babel Dan dia lakukan sesuatu Dia tunjukkan seluruh hartanya Seluruh hartanya Padahal kalau kita lihat sama-sama tadi Dari mana dia mempunyai kelimpahan harta ini Dikatakan dia memenangkan perang Lawan Assyria Setulnya bukan dia yang memenangkan perang Tapi Tuhan yang menangkan perang Tapi dia memamerkan harta-harta Yang diberikan Tuhan ini Lalu dikatakan di ayat yang ke-14 Saya akan lanjutkan sebelumnya Dua Raja-Raja 20 Ayatnya yang ke-14 Sampai ayatnya yang ke-19 Dari ayat 14 Sampai ayat yang ke-19 Kita akan lihat bersama Dua Raja-Raja 20 Ayatnya yang ke-14 Sampai dengan ke-19 Kemudian datanglah Nabi Yesaya Kepada Raja Iskia Dan bertanya kepadanya Apakah yang dikatakan orang-orang ini Dan dari manakah mereka datang Jawab Iskia Mereka datang dari negeri yang jauh Dari Babel Tentu saja ini kita sudah Sangat terbiasa mendengar kata Babel ini Kerajaan Babel Kerajaan Babel Kita sudah sering bahas Lalu tanyanya lagi Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu Jawab Iskia Semua yang ada di istanaku Telah mereka lihat Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan Kepada mereka di perbendaraanku Tetapi demikianlah kata Yesaya kepada Iskia Lalu Yesaya berkata kepada Iskia Dengarkanlah firman Tuhan Sesungguhnya suatu masa akan datang Bahwa segala yang ada dalam istanamu Dan yang disimpan oleh nenek moyangmu Sampai hari ini akan diangkut ke Babel Tidak ada barang yang akan ditinggalkan Demikianlah firman Tuhan Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh Akan diambil oleh Diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel Baik kita berhenti dulu disitu Kita berhenti di ayatnya yang ke-18 Jadi inilah yang terjadi Jadi akibat dari Raja Iskia ini memamerkan Semua kekayaan yang tadinya diberikan Tuhan setulnya kepadanya Yesaya berkata kepadanya Semua harta bendamu Semua harta kerajaan ini akan dibawa ke Babel Dan semua anak-anak keturunanmu akan menjadi sida-sida Yaitu mereka menjadi orang-orang kebiri di kerajaan Babel Dan oleh karena Raja ini Kita mempunyai kitab yang sekarang dinamakan Kitab Daniel Di mana ada penawanan ke Babel Kita bisa melihat akibat Kesombongan Raja ini Kita bisa melihat bahwa Apa yang terjadi adalah Mereka kehilangan semuanya Kerajaannya diansurkan oleh Babel Keturunannya dibawa untuk menjadi sida-sida Tetapi apakah saudara-saudara ingin tahu sebetulnya Untuk apa sebetulnya orang-orang Babel ini datang Kepada kerajaan Iskia Datang kepada Iskia Untuk apa orang-orang Babel ini utusannya Kita akan buka bersama 2 Tawarik 32 ayatnya yang ke-31 2 Tawarik 32 ayatnya yang ke-31 Kita buka bersama 2 Tawarik 32 ayatnya yang ke-31 Oke kita baca Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja-Raja Babel Datang kepadanya Untuk menanyakan tentang tanda ajaib Yang telah terjadi di negeri Ketika itu Tuhan meninggalkan dia Untuk mencobainya Supaya diketahui segala isi hatinya Jadi inilah maksud sebetulnya Dari utusan Raja-Raja Babel itu Datang kepada Iskia Mereka lihat itu matahari bergerak mundur 10 derajat Bagaimana dewa mereka yang mereka agungkan Dewa matahari Dewa matahari mereka dipukul mundur oleh Tuhannya bangsa Israel 10 derajat mundur matahari Mereka bingung dan mereka menanyakan ini kepada Iskia Apa yang terjadi ini? Tetapi alih-alih yang dikatakan Iskia adalah Inilah semua harta-hartaku Terkadang dalam hidup kita Banyak orang mungkin tidak tertarik akan Hal-hal yang hendak kita utarakan Mungkin kita hendak mengutarakan mengenai bisnis kita kah? Mengenai kekayaan kita Mengenai mobil-mobil kita Mengenai apapun itu Tapi mereka tertarik akan satu hal Apa yang menjadikan perubahan hidupmu? Apa yang menjadikan kamu begitu setia pada agamamu? Setia pada Tuhan Apa yang menjadikan kamu? Kenapa kamu tidak makan ini, tidak makan itu Tidak makan ini, tidak makan itu Kenapa kamu melakukan hal-hal ini Dan kenapa kamu berpakaian seperti itu? Banyak orang-orang yang lebih tertarik pada hal-hal itu Tetapi kita seringkali alih-alih kita membicarakan hal ini Yang kita bicarakan adalah Harta kita, bisnis kita Semuanya hanya mengenai itu, itu saja Dari hari ke hari, tidak ada yang pernah berbeda Dan Saya mau utarakan sebuah ayat terakhir Apa yang menjadi di pikiran Raja Hiskia pada saat Dia mengemukakan semuanya ini Apa yang ada dalam pikirannya? Kita akan baca bersama dalam dua raja-raja Dua raja-raja 20 Dua raja-raja 20 ayatnya yang ke-19 Demikianlah yang ada di pikiran Raja Hiskia Dua raja-raja 20 ayatnya yang ke-19 Oke, sudah di sana Hiskia menjawab kepada Yesaya Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu Tetapi pikirnya Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku Dalam pikiran Hiskia yang dia pikirkan Yang penting saya sendiri selamat Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku Tetapi dia tidak memikirkan bahwa keturunannya akan dibawa ke Babel Keturunannya akan menjadi sida-sida dan menjadi orang kebiri di Babel Dia tidak memikirkan mengenai Apa yang akan terjadi pada bangsanya Apa yang akan terjadi pada umatnya akibat perbuatannya Dan inilah yang sering terjadi pada kita Banyak dari kita, mungkin para orang tua Ataupun siapapun itu Kita lebih sering memikirkan mengenai diri kita sendiri Keegoisan kita Bagaimana Kita mungkin Bekerja siang malam Kita lupakan pendidikan anak-anak kita Dan mungkin ada juga Yang sering meninggalkan anaknya Entah anaknya ditinggalkan pada suster Atau pada baby sister Sehingga anaknya menjadi lebih akrab dengan baby sister tersebut Dan Ini sungguh sangat disayangkan Bagaimana anak-anak ditinggalkan Demi kepentingan sendiri Bagaimana orang tua sibuk mencari uang Mungkin Sibuk dengan urusan bisnisnya Sibuk dengan arisan-arisannya bahkan Dan mereka tidak tahu Apa maksud Tuhan Kepada Hal-hal yang telah mereka titipkan Hal-hal yang telah titipkan Tuhan padanya Dan berapa diantara kita yang terakhir Seperti Hiskia Kita melakukan hal-hal yang baik pada awalnya Dan kita berakhir Pada keigoisan dan kesombongan Berapa dari kita menjadi berakhir seperti Hiskia Dan panggilannya adalah yang ini Mungkin kita Seperti saya sendiri Saya telah disembuhkan dari sebuah penyakit Sebuah penyakit artritis Saya diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan Mungkin kesempatan yang sekian kalinya Saya tidak tahu dulu pada saat di dunia Saya sudah Pernah apa yang terjadi dengan motor saya Entah saya mengebut kecepatan tinggi Ataupun apa Tapi saya masih bernapas sampai hari ini Masih tetap berada di Atas mimbar ini Dan saya bisa berbicara mengenai kasih dan kebaikan Tuhan Kepada kita semua Apa yang kita lakukan dengan kesempatan hidup kedua kita Apakah kita seperti Raja Hiskia Dimana kita diberikan kesempatan hidup yang kedua Mungkin kesempatan hidup yang kesekian kalinya Selamat dari mungkin gempa bumi Selamat dari apapun itu yang pernah melanda kita Dan terutama kita diselamatkan dari dosa oleh pengorbanan Yesus Kristus Tetapi apa yang kita lakukan Apakah kita sama seperti Hiskia Dan kita masih hidup sampai detik ini Ada tujuan yang Tuhan mau ungkapkan pada kita Ada tujuan dari hidup kita ini Apakah tujuan kita ini untuk muliakan Tuhan Atau kabukan Saya akan Bacakan mungkin ada sebuah kutipan Mungkin bisa ditayangkan kutipan ini Ada sebuah kutipan dari pena inspirasi kita Dikatakan ini dari buku Awa High Calling Atau panggilan mulia kita Mungkin belum terjemahkan ya Awa High Calling ini halaman 305 Paragraf yang kelima Saya akan bacakan apa yang pena inspirasi katakan Mungkin bisa ditayangkan Jadi dikatakan disini Saat kita dalam keseharian Saya akan bacakan terjemahan Indonesia ya Langsung Saat kita dalam keseharian Dibawa berhubungan dengan mereka Yang tidak mempunyai pengetahuan Akan Kristus dan kebenaran Apakah kita hanya bicara mengenai ladang kita Barang-barang dagangan kita Keuntungan dan kerugian kita Ataukah kita mencoba menangkan jiwa kepada Yesus Oh betapa memalukannya tugas ini terabaikan Menjadi saksi terhadap para pengaku pengikut Kristus Mari kita secara teliti memeriksa diri Dengan terang fit dari firman Tuhan Mencoba menemukan setiap cacat dalam karakter Supaya kita dapat membasuh jubah kita Dan membuatnya putih dalam darah anak domba Jadi betapa sangat mengenanya Apa yang dikatakan oleh pena inspirasi Saat kita dibawa dalam keseharian dikatakan Apakah kita hanya membicarakan Dikatakan hanya membicarakan Tidaklah salah kita membicarakan mungkin pekerjaan Sekali Tetapi apakah kita hanya membicarakan Ini tok Masalah-masalah mungkin Bisnis kita, pekerjaan kita Tidak ada yang salah dengan membicarakan mungkin tanaman saya Atau rumah saya sesekali Tetapi apakah tema pembahasan kita utamanya hanya Ini saja Ataukah kita mencoba membawa mereka kepada Kristus Dan sungguh ironis apa yang dikatakan di sekian terakhirnya Asal ada damai dan keamanan Dalam hidupku Sungguh berbeda dengan apa yang juru selamat kita katakan Juru selamat kita Aku berikan nyawa aku Aku mengasihi Bapak Bapak mengasihiku Dan aku akan diberikan nyawa aku kembali Tetapi iskiah katakan Pikirnya Asal ada kedamaian Dalam hidupku Asal ada keamanan Perbudakan yang baru Perbudakan dengan mencari Mungkin pekerjaan Uang bertambah uang Ataukah kita membesarkan lumbung kita terus menerus Dikatakan oleh firman Tuhan Apa yang menguntungkan bagi manusia Kalau dia meraih seluruh dunia Tetapi dia kehilangan jiwanya Jadi apa manfaatnya bagi kita Kalau kita meraih seluruh dunia Kita bahkan tidak bisa meraih seluruh dunia Tapi kita seakan-akan kita bisa meraih seluruh dunia Dan kita mengorbankan jiwa kita Mungkin jiwa anak-anak kita Jiwa keturunan kita Jiwa orang-orang sekitar kita Dan apa yang kita saksikan Saya akan membuat panggilan seperti yang sekolah sahabat Apa yang kita saksikan pada dunia ini Di hadapan malaikat Di hadapan keluarga kita Di hadapan teman-teman kita Depan mungkin guru-guru kita Apa yang kita saksikan pada mereka Dan saudara-saudara mungkin itulah Sedikit firman yang bisa saya sampaikan Dan sekiranya firman ini boleh terus menguatkan kita Dan mari kita tutup bersama dengan doa Tuhan Bapak kami yang ada dalam kerajaan surga Terima kasih ya Bapak Atas kasihmu Bapak pada kami Bapak sekiranya kami boleh belajar dari pengalaman Raja Iskia ini Bapak Bapak kami boleh melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan Raja Iskia Bapak Dimana ia mencari engkau Bapak Tetapi kami boleh belajar juga dari pengalaman-pengalamannya yang keliru Bapak Dari kesombongannya, dari kangkuhannya, dan dari keegoisannya Bapak Sehingga kami tidak terjatuh dalam jurang yang sama Bapak Sehingga kami boleh melihat Bapak Untuk selalu memuliakan namamu dalam segala apa yang kami lakukan Terima kasih atas kesempatan hidup yang telah engkau berikan Bapak Bapak sekiranya doa-doa dan permohonan ini Boleh kami layangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Baiklah pemirsa di rumah dan dimanapun berada Sekiranya sekianlah acara seruan nyaring pada kesempatan kali ini Dan kita akan berjumpa kembali di acara yang selanjutnya Dari studio ACBN saya ucapkan selamat sahabat kembali Sampai jumpa Maranatha Terima kasih telah menonton